sini kamu masih kurang puas diputusin pacarnya eh kamu itu cuma seorang supir nih rasain apa sih Novi kamu baik-baik aja kan Aduh iya kita langsung pulang aja ya Sony dia hanya lihat-lihat mukanya Novi mulai sekarang kamu nggak usah dikutin aku mukanya lihat Novi mulai sekarang kita putus jadi jangan pernah kamu bertemu dengan aku dasar cowok mudus lihat Novi mukanya lihat putus dikutin Yes, hari ini aku menjadi seorang supir Tapi bukan supir sembarangan Melainkan supir tampak Supir yang akan menjemput bos cantik Sebelum aku terlambat Aku harus sampai pada rumah ibu bos cantik Sekitar 10 menit lagi Jadi aku harus cepat Dan aku harus tanggap Aku harus padat Aku harus buru-buru Aku harus singkat Aku harus secepat gilat Bismillahirrahmanirrahim Bukannya sekarang mau dijem berapa ya? Ih, gimana sih? Oh ini bentar lagi Udah mau masuk kantor Apa nggak ngerti apa ya? Kalau kayak gini caranya Kan aku bisa telat Aku nggak baik dong Mencontohin karyawan-karyawan aku Kalau misalkan aku telat Mana sih? Nggak biasanya nih Papar man tuh kayak gini Kenapa ya? Biasanya juga udah stand by Di depan rumah Nah ini Nggak ada Hah, papar man Papar man kemana sih? Akhirnya aku udah sampai Di perumahan komplek Bu bos cantik Waduh Waduh Bisa berabe nih Bu bos cantik udah di luar Bisa-bisa nyaku terlambat Padahal waktuku kan Masih Masih kurang lima lit lagi Ya, ya First time Supir bos cantik di Omeh ini Pasti nih Baru Pak par man Gimana sih? Ini udah jam berapa loh? Selamat pagi bu Mohon maaf Atas keterlambatan saya Karena waktu saya Masih Menunjukkan kurang 4 menit Menginformasikan bu Pak par man Sekarang lagi sakit Jadi dari agensi supir Pak par man digantikan sama saya Saya juniornya pak par man Identitas dulu Oh, siap bu Kamu yakin Emang gantin pak par man? Siap, yakin bu Atau jangan-jangan Kamu habis begel pak par man Terus mobil ini dicuri sama kamu Bu Mobil ini serat-seratnya lengkap di dalam Saya gak mungkin mencuri Dan gak mungkin langsung tahu Tujuan saya kemana Agensi sudah memberitahu saya Bahwa alamat ibu disini Pak par man juga sudah sharing dengan saya Bu Itu agensi supir saya Kok ini gundul? Itu waktu saya masih Foto ketika rambut saya gundul bu Nama kamu? Siap Fajar Fajar siapa? Fajar Galindo bu Balik badan Balik lagi Oke Sesuai Tahu kan Kemana saya harus diantarin? Ke kantor bu Good Lain kali Jangan terlambat Kamu tahu kan aku ini orang penting? Nanti saya akan setting lagi jam saya Saya kurangin 10 menit bu Ya jam kamu yang rusak Jam saya masih menunjukkan jam 6 5-6 bu Kurang 4 menit lagi Baru saya terlambat Harusnya saya jam 7 Jemput ibu kesini Jam kamu yang rusak Lain kali kamu ngikutin jam saya Siap bu Yaudah yuk Ibu mau pakai mobil kantor Atau mobil pribadi bu Seperti biasa Oh siap bu Saya tutup pagernya Oke Gak di belakang bu Siap terbiasa di depan Kamu lupa ya Saya kan masih baru pertama bu Tidak kelasan Papar man kok betas sih Punya bos galak Bener Udah jelas-jelas Jam aku dimana-mana Udah tepat waktu ini Iya bu Iya bu Aduh maaf ya bu Bismillahirrahmanirrahim Ibu Ibu Saya mohon maaf Sekali sama ibu Karena barusan saya terlambat Padahal waktu saya Jam saya udah Saya setting Untuk tidak terlambat bu Mohon maaf ibu Saya juga ikut lupa Sabuk pengaman shift bellnya ibu Kamu kan sudah tahu Aku ini gak sumpah terlambat Iya 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 Saya minta maaf Sekali bu Emang sama Bapak Parman gak dikasih tahu Pak kalau aku gak suka terlambat Bapak Parman Kebetulan Saya tidak kenal dengan Bapak Parman Cuma Saya satu agensi bu Dengan Bapak Parman Jadi memang di agensi saya Memang sudah Prosedurnya tidak boleh terlambat Cuma Ya Mungkin waktu ibu Kecepatan tadi bu Kamu berani-beraninya menyalahkan saya Iya Enggak bu Tidak bermaksud saya menyalahkan ibu Cuma Di jam saya Saya sudah setting Jam setujuh pagi Pas saya menjemput ibu Barusan saya sampai di rumah ibu Jam enam Lima Nampak Maksudnya banyak kelasan Selain kali Jangan pernah terlambat Kamu sekarang Aku SP satu Siap bu Mohon maaf Sebelumnya bu Saya melihat wajah ibu Begitu Betek Dan begitu Kayak ada masalah Kalau diizinkan Saya bisa meringankan beban ibu Ibu tidak apa-apa curhat sama saya Yang pertama Yang pertama Aku punya pacar Iya Cuma aku pengen putus Dari dia Karena kamu sudah tidak betah Terus yang kedua Ditambah kamu yang terlambat Itu yang bikin aku bete Siap Kalau yang kedua Saya bisa merubah Kalau untuk yang pertama Kalau memang ibu berat Dengan pacar Yang mengejar ibu Saya punya tempat Tempat dimana ibu bisa Merileksasikan pikiran ibu Menenangkan pikiran ibu Terus disitu juga Biasanya tempat saya Untuk menghilangkan stres saya Ya bagus Kalau misalnya kamu Apa Ada tempat yang bagus Supaya pikiran aku ini Gak suntuk Gak galau Sebelumnya Saya mohon maaf bu Saya tidak bermaksud lancang Sama ibu Kenapa ibu pengen putus Sama dia Yang mana ada coba Perempuan yang mau di Terlalu dikekang Pacar aku itu terlalu over proaktif Bukan cuma yang gitu Pacar aku itu juga toxic Ke orangnya Apa-apa main keras Apa-apa selalu gini Apa-apa selalu ikutin peraturan Main keras Maksudnya main kekerasan bu Iya maksudnya Secara ngomongan dia Terlalu keras Orangnya aku Gak suka dikait gituin Perempuan mana yang mau dikerasin Gak ada kan Iya bu Dia selalu Ngatur jadwal aku lah Atau Kalau pergi selalu Dianterin dia lah Padahal aku juga Pengen bebas Tapi Kalau seperti itu kan Perhatian bu Namanya Maksud saya Bukan saya mau membela pacar ibu Sudah sepantasnya tugas Seorang laki-laki Kan begitu memang Perhatian boleh Tapi kalau berlebihan Itu bukan perhatian Tapi toxic Aduh kalau semisal toxic bu Itu gak bisa dibiarin bu Ya begkanya Aku sudah gak bentar Ya Ibu jangan ngambil keputusan Ketika sudah saat kayak gini Yaudah Karena ibu sekarang lagi pusing Ditambah saya yang telat Saya Ijinkan saya untuk Mengantarkan ibu Ketaman Mengantarkan ibu Untuk istirahat sejenak Istirahat pikiran Paling tidak Ibu ada Apa ya Kedinginan hatilah sedikit Jadi saya mohon maaf Ini maksud saya Saya tidak bermaksud Lancang sama ibu Tidak mau bermaksud Mengurus semua Privasi Atau urusan pribadi ibu Iya iya Aku paham Kamu Umurnya berapa? Pokoknya masih muda Umur saya sekitar 25 tahun Hmm Young ya? Iya Tapi yang namanya umur bu Itu Hanyalah sebuah angka Bagi saya umur itu Tidak ada artinya Karena kedewasan Pengalaman semuanya Bukan ditentukan oleh umur Tapi ditentukan oleh Bagaimana kita Bertemu dengan seseorang Bagaimana kita Berteman dengan seseorang Pengalaman kita seperti apa Terus Pengalaman kamu? Pengalaman saya Saya jadi supir di Malaysia Hmm? Di Malaysia? Malaysia? Negeri jiran Berarti Hafal betul dong Jalan-jalan di Malaysia Huala Lumpur? Hafal tidak Cuma disitu memang Terbiasa pakai maps bu Karena kalau mau hafal jalan Di Malaysia itu harus Ter bertempat tinggal Dan harus menetap disana Bahkan berbelas-belas tahun Jalannya banyak bu Di bawah ada Di atas ada Di samping ada Belok kiri Perempatan disana gak ada Perempatan ada jalan Ada 10 Jadi Malaysia itu sangat Maju Rajanya dipimpin oleh Raja yang sangat bijaksana Ibu pernah ke Malaysia bu? Belum pernah Nah kapan-kapan Nanti saya ajak ke Malaysia bu Kebetulan saya disana Ada saudara Cuman Saya masih menunggu rejeki Ini kan masih Awal saya pertama bekerja Bagaimana saya mau ke Malaysia Kalau saya sekarang Tidak punya uang bu? Ya sudah aku doakan Semoga kamu betah Kerja di saya Aku doakan Kerja betah Kerja di saya Gimana Ibu jangan grogi dong Masa bahasanya Aku saya Ya Itu Emang kebiasaan Aku Itu lebih enak Aku Kalau saya Tetap panggil saya Karena saya bawaan ibu Saya gak boleh Kurang ajar sama ibu Kamu udah punya pacar? Punya pacar? Belum Mana ada Cewek yang mau Sama seorang supir bu Supir seperti saya Mana ada Cewek yang mau Ya padahal Kamu orangnya baik loh Asik lagi Ah ibu bisa Bisa aja bu Enggak Saya orangnya biasa aja Kalau asik ya Banyak orang yang bilang begitu Karena saya memang petahkilan Dan saya memang begini orangnya bu Saya gak mau Bekerja dalam suasana yang BT Bekerja dalam suasana yang Moodnya tidak baik Kalau mood saya tidak baik Suasana saya BT Akan berimbas sama ibu Ibu kan juragan saya Katanya Kata agensi saya Saya sama ibu Sekitar Tiga bulan Habis itu saya selesai Digantikan sama Pak Parman lagi Itu pun kalau Pak Parman Sudah Sembuh total Bu Kalau misal Nanti kamu Saya angkat Menjadi Kerja di kantor saya Gimana? Aduh Saya gak punya keahlian Untuk kerja di dalam kantor bu Saya itu keahliannya Cuman menyupir Antar orang Ya Gak ada lah Namanya keahlian-keahlian Untuk kerja di kantor Ya tapi kan Sidaknya Kalau kamu sering ikut saya Kamu kan bakalan mengerti Kamu bisa belajar Nanti aku wajarin kok Bisa 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 Ya saya berdoa yang terbaik lah Kalau memang jodoh saya Kerja di kantor Ya Alhamdulillah Kalau memang saya jodoh saya Kerja jadi seorang supir Ya saya juga Alhamdulillah Tapi kamu mau kan berusaha Wah kalau berusaha pasti bu Karena yang namanya manusia Harus selalu berusaha Tanpa berusaha Manusia tidak akan bisa berubah Bagus Ini belum nyepet Tamannya masih sekitar 3-4 kilo lagi bu Emang kamu sering ke sana? Dulu Waktu saya Kerja sama orang lain Kalau bos saya Mantan bos saya Suntuk Atau Pikirannya tidak enak Saya sering ke sana Bos saya Maksud saya Mantan bos saya Betah di situ Tamannya bagus Asri Ijo Bunga-bunganya bagus Ini bentar lagi Mau nyampe Pasti bu Ibu belum pernah ke sana Ya wadah kau Tamannya dimana Ada apa lagi mas Sony Pacar aku mana Novi Mbak Novi Mbak Novi Iya kemana Mbak Novi lagi gak ada di kantor mas Sony Mas Sony Mendingan pulang aja Ngurusin itunya Apanya di rumahnya Daripadanya Mas Sony nya Terusnya Ngintilin Mbak Novi nya Ya karena Novi gak ada di sini Aku nanya ke kamu Sekarang dimana Novi Dimana ya Tadinya ya mas Sony Hei Kamu jangan sekali-kali Coba nyembunyikan Novi dari aku ya Kalau aku tahu Kamu nyembunyikan Novi Nih Kamu tahu kan akibatnya Mas Sony Kamu tahu siapa aku kan Mas Sony Sekarang dimana Novi Aku mau ketemu Novi Mbak Novi nya risih Sama mas Sony nya Jadinya Mbak Novi nya pergi Ke Singapur Mas Sony Sedikit-sedikit Itu tahu diri Gitu loh mas Sony Itu bukan urusan kamu Novi mau risih Mau cinta sama aku Bukan urusan kamu Mas Sony Yang mau aku tahu Sekarang Novi dimana Gak mungkin Novi di Singapur Kemarin dia ada di sini Masa hari ini dia ada di Singapur Mas Sony Namanya pembisnis mas Sony Sedikit-sedikit Ya ada di kantor Sedikit banyak Di luar negeri Gitu mas Sony Mas Sony lebih baik Urusin saja Itu pekerjaannya Di luarannya Di rumahnya Tapi mustahil Kemarin Novi disini Sekarang dia di Singapur Kamu gak usah bohong Kamu jangan mencoba Ngejauhin aku sama Novi Paham gak Iya Iya mas Sony Paham gak Paham mas Sony Aduh Mas Sony Mas Sony Mas Sony Itu masih belum seberapa Itu baru 10% dari kekuatan aku Mas Sony Kalau sampai aku tahu Kamu nyembunyikan Novi 100% ini sampai Jangan seperti itu Jangan seperti itu mas Sony Mas Sony Iya deh Mas Sony Jadi gini Kamu masih mau ngerasain lagi Aku gak suka mas Sony deketin Nona Nona Novi Dengan cara yang seperti ini Mas Sony Mas Sony Cari Ibu-ibu warung aja ya Kamu pikir aku cowok apa nih Tolong Kamu pikir aku om Tolong 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 Gak ada tak Pam disini Aduh Iya mas Sony Sekali lagi ya Aku peringatkan buat kamu ya Kalau sampai kamu Nyembunyikan Novi Atau kamu Ngejauhin aku sama Novi Nih Dua tangan nih Akan mendarat di pipi Tampan kamu Aduh Aduh Paham gak Ya mas Sony Mas Sony Udah deh Kalau sandainya Novi sudah ada disini Kamu cepat-cepat hubungin aku Paham Paham Aduh 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 Mas Sony Kok galak banget ya Pagi-pagi dia sarapan apa sih Anaknya kucing ya pak Jangan Sakit lo perutnya saya Mas Sony Untung aja No Novi udah pergi dari sini Kalau enggak Bakalan kucar kajir ini Kantor Udah sarapan Sony Hehehe Awas kamu mas Sony Nanti kalau aku berani sama kamu Nanti aku bakalan cuwit banyak kamu Pagi Eh Siang-siang udah bikin aku sedih Nanti aku bilangin satpam kamu Aku bilangin pak sote kamu Biar ditumpir Sakit lo Aku mau kerja apaan ya Tidak Silahkan ibu Jadi ini tamannya Iya iya bu Mari bu Tamannya disitu Aku baru tahu teman ini Bagus Bagus Keren Keren Semua juga mantan-mantan bos saya Ketika saya menjadi cupir Yang ditugaskan aja Saya bilang Semuanya teman ini bagus Kita dudukkan aja Duduk sini Iya Nggak mau di tempat duduk bu Nggak usah Disini aja Lebih asli Lebih mengenal dengan alam Sini duduk Saya duduk di bawah aja Sudah lama aku gak menghirup udara sesegar ini Biasanya aku dari rumah Kantor Rumah Kantor Rumah Kantor Rumah Kantor Itu aja Berarti ibu itu kurang refreshing Kurang yang namanya menikmati hidup Apa coba Seandainya saya jadi ibu Harta udah ada Pacar ya ada Meskipun udah ceritanya dari ibu Agak sinting dikit Kantor ada Orang tua lengkap Rumah mewah Mobil ada Wajah cantik Baik lagi Mas Hajar Justru orang seperti aku ini Kehidupannya tidak tenang Aku terlalu memikirkan dunia Aku terlalu memikirkan semua materi Coba kalau misalkan orang itu Biasa-biasa saja Enak berkumpul dengan keluarga Mempunyai pasangan yang sempurna Bisa menikmati keindahan alam Sedangkan aku 90% hidupanku di kantor Nanti deh Kalau semisal jodoh tatadik saya Lama menjadi supir ibu Saya mau ajak ibu keliling-keliling Di tempat wisata Contohnya Bromo Yang kedua Kawaijen Yang ketiga Kawahurung Saya sering loh bu Nganter tamu Nganter tamu Ke tempat-tempat wisata Ibu kau lihat nih Baju saya Ini baju duta wisata Di daerah saya Cuman karena berhubung Baju supir saya Yang full warna hitam itu dicuci Yaudah saya pakai Saya dulu jadi duta wisata bu Oh gitu Di daerah saya namanya Kacong Cipting Bondowoso Ya dulu sih Pada waktu saya berumur 21 tahun Saya menjadi seorang duta wisata Bahkan saya juga menjadi Seorang duta lalu lintas Ibu bisa cek di instagram saya Gitu Yaudah Aku berarti tinggal menunggu waktu Kapan aku bisa Berlibur Kamu janji ya Mau ngajakin aku Kalau saya Kapan aja bu Saat ini pun Ibu mau menyuruh saya Untuk mengantar ke tempat wisata Saya siap Cuman kan Waktu ibu kan Sangat terlalu padat Dan sangat terlalu sibuk Ini aja Mampir ke taman Karena ide dari saya Paling sebentar lagi 20 menit lagi Kita balik ke kantor Iya Bentar lagi aku masih ada meeting Saya pikir kehidupan Seorang bos itu enak Setelah saya menjalani Beberapa jam sama ibu Menjadi supir ibu Eh Jadi bos itu gak enak Pikirannya Banyak Beban Pundaknya Tanggung jawabnya banyak Apalagi dengan masalah pacar Belum lagi pekerjaan Belum lagi orang tua Bisa pecah kepala saya ibu Iya Nah Gitu dong tertawa Itu yang saya tunggu-tunggu dari ibu Tugas seorang supir itu Bukan cuman mengantarkan bosnya Ketempat tujuan Tapi membuat hati bosnya Nyaman, tentram, dan sejahtera Aku makasih ya Kamu udah ngebantuin aku Merelaksasikan pikiran aku Merefresh juga Pikiran aku Hidup itu seperti air bu Coba deh Ibu lihat di belakang Air mancur Kehidupan sama seperti itu Terus berjalan Berjalan Berputar Harus dinikmati Jadi dia saling mengisi Mengisi air kekosongan yang berada di bawah Sampai air di bawah stabil seperti ini Tidak kekurangan Kamu bener Berarti kehidupan aku itu kurang seimbang Aku terlalu banyak memikirkan materi Terlalu banyak memikirkan perusahaan aku Seharusnya aku bisa seimbang Karena karena dengan seimbang itu Pikiranku bisa jermin lagi Betul Ibu punya omset ratusan juta Sedangkan saya Cuman digaji sama ibu Satu juta tujuh lima puluh Ya kan Tapi kenapa pikiran saya bisa tenang Kebahagiaan tidak semua tentang uang Tapi kebahagiaan Diukur dengan rasa syukur Jalan-jalan Nikmat Sujuan Apalagi ada pasangan yang mengerti bagaimana hati kita Apalagi orang tua kita Bisa kita buat tempat curhat Tempat kita pulang ketika kita udah lelah Ibu cantik loh Kalau menurut saya Daripada ibu berpacaran dengan Siapa namanya tadi Sony Lebih baik ibu lupakan Tinggalkan cari lain Daripada ibu di overprotektifkan Ya aku maunya sih gitu Cuman untuk mencari penggantinya Aku masih belum ada waktu Ayo mas Fajar Mas Fajar mau gak Kalau misal mas Fajar itu Aku gaji dua puluh lima juta Mas Fajar itu mau menjadi Ya Menjadi Apa maksudnya Ada gitu buat aku Saya gak paham pekerjaannya Maksudnya Ya ketika aku sedih kayak gini Terus ketika aku lagi suntuk Mas Fajar tuh Bisa ada di samping aku Daripada ibu bayar saya mahal-mahal Lebih baik ibu undang tuh Rukun family Yang terkenal Ada juga Konten kreator itu yang Kalau gak salah namanya Apa ya Gak usah bayar gratis malah Ya enggak Aku kan cuma butuh hiburan Emang saya Wajahnya seperti pelawa Bisa menghibur ibu Bisa tertawa Ibu Daripada saya dibayar 25 juta sama ibu Lebih baik saya melamar Lebih baik saya Lebih baik saya Lebih baik saya Saya membantu ibu Maksud saya Lebih baik saya membantu ibu Dalam kekosongan Saya gak mau dibayar Untuk menghibur orang Pekerjaan saya seorang supir Ya kalau misal saya berhasil Menghibur ibu Terus menerus setiap hari Kalau misal saya gagal Kan bisa saja Saya dipecat Ya tapi kehidupan saya sepi Ibu Memang seperti itu Layaknya kehidupan Gak semua tentang kehidupan itu Bisa berjalan dengan tenang Kehidupan pasti akan ada Yang namanya kegagalan Masalah Musibah Ujian Semua Kalau orang tidak mau Dengan yang namanya ujian Musibah Segala macem Mati aja Orang mati aja Masih di uji Marobuka Man Nabi Yuka Siapa Nabi Siapa Tuhanmu Gak bisa jawab Cendar Langsung Ditanya Apa yang mau jadi hidup Tenang dunia ini Dunia fana bu Iya kan Kita hidup ini cuman Menandatangani Kontrak kematian Kapan aja kontrak itu Bisa habis Kita gak tau Kapan kita dipanggil Salah satu contoh kecilnya Air mancur yang saya katakan tadi Hidup Sekarang udah mati Nah sama itulah kehidupan Yang mengalir Yang mengalir belum tentu akan terus mengalir Harus seimbang Sama dengan musim hujan Hujan tidak akan selamanya hujan Pasti akan ada yang namanya musim panas Banjir tidak akan selamanya banjir Pasti akan yang ada yang namanya tsunami Cuman bagaimana kita menyikapinya Agar tidak sampai menjadi tsunami Apa Kalau tentang kehidupan Bersyukur Al insan mahlul hota wanisen Manusia tempat kesalahan Intinya tidak ada manusia yang sempurna Jadi saya menjalankan hidup Tidak mau bermaksud menggurui Tidak bermaksud menjadi sosok seorang ustad Tapi karena saya lantaran mondok Ya jadi saya tularkan ilmu saya terhadap ibu Meskipun saya bukan orang pintar Lebih baik jadi orang yang mengerti Bukan begitu bu Kamu banyak benernya Jangan bengong Enggak Aku salut sama kamu Saya cuma seorang supir ibu Salut sama saya Saya justru yang salut sama ibu Bangga saya menjadi Supir ibu Kamu kerja sama siapa? Kuih Entertainment Oh yang cantik itu? Iya Seandainya ya Mas Sony itu seperti kamu Mungkin aku bahkan Betah menjalani kehidupan sehari-hari aku Tidak boleh begitu bu Ingat Yang namanya ujian Sekelas fir'aun aja Istrinya bisa soleha bu Iya kan? Bisa merawat Merawat anak yang dibuang di sungai Nil Sekelas Nabi Nuh aja Istrinya bisa durhaka bu Iya apa enggak? Masa maksud kamu aku disuruh menikah sama si Sony? Iya enggak maksud saya Iya kembali lagi bersyukur Meskipun suami ibu nantinya Seperti fir'aun Ibu tidak boleh Mengeluh Harus bersyukur Seperti istinya fir'aun Tapi meskipun suaminya ibu nanti Seperti Nabi Nuh Tapi kalau memang hati Hati perempuannya Atau hati wanitanya Memang mau berkurang ajar Sama suaminya Ayo Siapa? Eh Tunggu Ini ada sampah di rambut kami Nabi Sini kamu Ternyata kamu disini ya Kamu disini Kau sama dia Ingat Nabi Dia ini hanya sopir Sony Kamu tuh bisa enggak sih Sengar lembut sama perempuan Gak bisa Kalau sendainya Semua cowok Ngeliat ceweknya Berduaan sama cowok lain Di taman Semuanya pasti akan Bertikah kasar Sony Dia yang salah paham Dia tuh cuman sopir aku Gak lebih Terus ngapain Terus ngapain Kamu berduaan di taman Sepi seperti ini Kamu mau buat hal-hal Yang gak senonoh Mas Apa? Ibu Novi barusan bilang Putus Putus Sejak kapan kita putus Nof? Hah? Iya kok memang Mau putus sama kamu Cuman aku gak berani Ngukapin Karena kamu orangnya Kasar sama aku Sekalipun kamu mau Minta putus sama aku Nof Aku gak berikan mau Aku gak bakalan Ngelepasin kamu Apalagi sampai jatuh Ke tangan cowok lain Ke cowok manapun Termasuk ini Supir rendahan ini Layang-layang Ketika putus Pasti harus dikelaskan Cowok kesatria Ketika diputusin Oleh seorang wanita Harus terima Kalau ada wanita Atau ada laki-laki Yang diputusin Tapi tidak mau Berarti tandanya Tidak punya Akal dan pikiran Eh Supir rendahan Mending kamu diem aja ya Lama-lama Aku tapol juga Saya gak ngomong sama kamu Saya ngomong sama burung Tapi Ucapan kamu menyingu aku Berarti merasa Burung Oh burung Disini ada orang gila Yang didawa ras burung Sandainya burung ini Seperti burung Pada jaman Perang gajah Burung Sudah aku suruh burung itu Untuk mengajak Masukannya Untuk menurunkan Batu-batu neraka Untuk ke kamu Kamu diem aja Soni Udah gak bisa pake emosi Gak bisa Novi Ayo ikut aku Eh Saya harus mengantarkan Ibu juragan saya Ibu bos saya ke kantor Gak perlu Aku bisa Ngantar Novi kemanapun Novi mau Tapi saya sekarang Masuk dalam tugas pekerjaan Di luar pekerjaan Boleh Saya tidak ikut campur Pekerjaan kamu Itu gak penting Aku sebagai pacar Novi Dan calon suaminya Bisa nganter Novi kemanapun Ibu mau nikah Sama monyet kayak gini bu Monyet kamu bilang Kamu berani sama aku Ha Soni Kamu singgir Novi Ada orang kayak seperti ini Harus dibeli pelajaran Pak monyet Eh Pak monyet Soni Aduh 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 Sukur Nginjikan banget sih Aduh Kamu gak apa-apa Mas Majar bisa bangun gak Kita pergi aja ya bu Iya iya Kita pergi Disini ada gorilla bu Iya iya Aduh Aduh Kamu ngapain Bantuin cowok seperti dia Novi Bu Iya 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 Aduh Dia ini tidak lebih sebagai Cowok modus Daripada gorilla Aduh monyet Aduh Aduh Gini iya iya Novi Ah Kurang aja Kamu mikir aku cowok apaan ha Kamu perlukan aku kayak gini Eh pohon Coba jawab Kalau sendainya kamu jadi aku Apa yang akan kamu lakukan Hah Jawab Malah diem aja Jawab Awas aja ya Novi Akanku hancurkanmu pria itu Kamu udah tau siapa aku Aku ini adalah pemegang kekuasaan terbesar di tempat ini Preman-preman Semuanya takut sama aku Berikan pohon Kalau kamu gak percaya Lihat aku ngehajar Pria itu lagi Hah Awas aja kok ya Aduh Kamu gak kenapa-kenapa Gak apa-apa bu Saya udah biasa Di Malaysia Sebelum berangkat Saya memang udah dilatih Agar tahan banting Gitu Apa Ganti anak aja Aku yang nyetir Oh no 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 Saya bekerja sama ibu Bagaimanapun kondisi saya Ketika saya dihajar Sudah tugas dan kewajiban saya Untuk melindungi ibu Kita langsung balik aja ya Nanti aku kompres sampai rumah Gimana Oh balik kemana bu Balik ke rumah aja Oh balik ke rumah ibu Oh gak usah Gak usah di kompres Kalau mau balik ke rumah Balik ke rumah gak apa-apa Tapi kalau untuk di kompres Biar saya obat sendiri iya jangan kayak gini kan kamu tuh masih ada lebam kan iya iya bu kamu yang sabar ya orangnya kayak gitu pantes ya ibu gak betah sama pacar ibu ya bukan cuman keras bukan cuman overprotective bukan cuman perhatian tapi kasar main kekerasan, main tangan itu gak baik kayak gitu bu ya untung aja dia tuh gak pernah mukul aku ataupun main tangan sama aku kalau misalkan dia pernah main tangan sama aku pasti aku bakal laporin ini sebetulnya kalau misal dia saya laporin bisa aja bu cuman saya kasihan sama dia saya gak mau ibu dicat jelek di perusahaan gara-gara ada kasus pasti ibu kena imbasnya kalau saya laporin pasti nanti diusut kenapa sampe dipukul eh ibu viral lagi nanti di tiktok seorang pacar bos perusahaan Queen Entertainment menonjok supirnya nanti jadi kasus saya masih memikirkan nama ibu gak apa-apa deh tapi kalau sekali lagi ibu dia menonjok tanpa adanya ibu nah itulah yang cerita jadi saya bisa tunjok balik ke dia kamu baik banget nih orang ini oh saya gak baik bu saya gak baik jangan dipuji nanti saya terbang yaudah kamu jangan banyakan ngelawak nanti itu tambah sakit ah masa saya kayak gini ngelawak yaudah kamu tahan dulu ya ini langsung ke rumah ya ini dia orangnya awas aja ya ku jegat kamu eh Riti Riti stop stop kok turun ada monyet lagi Novi turun udah turun cepetan sini kamu masih kurang puas diputusin pacarnya eh kamu itu cuma seorang supir nih rasain soni rasain kamu apa sih Novi masih wajar kamu baik-baik aja kan aduh iya kita langsung pulang aja ya soni Novi dia hanya lihat-lihat mukanya Novi kamu diam mulai sekarang kamu gak usah diputin aku lagi mukanya liat Novi diam ya mulai sekarang kita putus jadi jangan pernah kamu bertemu dengan aku iya putus dasar cowok mudus lihat Novi mukanya liat putus yaudah aku dia yang nyetir coba kamu percaya sama aku Novi gak gak salah Sony apalagi apalagi lihat tuh mukanya tuh kamu udah keterlaluan udah mukul seseorang karena kamu gak pantas buat dia Novi kamu lebih pantas sama aku kamu tuh sadar diri gak sih aku yang gak sadar tuh liat mukanya Novi liat yaudah ya putus putus Novi Novi bos apa-apaan kamu kenapa bos bos wajar no Novi maksudnya ini adalah putra dari Raharjo di Ningrat what iya dia adalah yang dijodohkan kepada Mbak Novi cuman tingkahnya ya gini-gini nyamar-nyamar kok bisa nyamar-nyamar sampai enmas maksud maksud kamu ada apa kamu menyamar jadi sopir aku orang yang dijodohkan sama kamu jadi aku ingin mengetahui semua masalah keluhan dalam hidup kamu iya tapi kenapa kamu ngakuan seperti ini kamu rena lain-lain sampai kamu diputuk dipukul sama Sony kalau misalnya aku gak menyamar jadi seorang sopir aku gak mungkin mengetahui bagaimana masalah kamu aku gak mungkin kenal sangat dalam sama kamu pasti kamu gengsi sama aku aku juga gengsi sama kamu tapi ketika aku menjelma menjadi seorang sopir kita berteman kita menjadi atasan dan bawahan aku tahu dalam hidup kamu ada seorang monyet seperti ini gak apa-apa aku dipukul mas bro aku dipukul bukan berarti aku gak bisa melawan kamu kalau aku panggil semua bodyguard aku bisa habis kamu cuman inilah pengorbanan aku biar Novi tahu bahwa kamu adalah tipikal laki-laki yang kasar sekarang terserah kamu kamu pilih aku kamu pilih dia gak boleh sorry 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 aku udah nganggep kamu sebagai seorang sopir kita bila level bro temperament dia mas padina aja aku di tonjok tonjok sama dia tapi kamu gak pernah melawan sekarang aku kasih pertanyaan satu kali lagi aku bisa bebas aku bisa pulang yang penting kamu tahu aku aku tahu kamu kamu pilih aku apa dia oke oke silahkan kamu pilih dia wanita bukan cuma kamu doang Novi aku bisa nyari yang lebih dari kamu apa rekam-rekam lucu aja kayak monyet masukin tiktok gedak-geduk udah rera-rera udah-udah udah paja aku kasih pelajaran kamu suatu sana kalau kamu kasih pelajaran akan aku kasih kamu ekstra kulikurel kalau perlu aku lesin dia paja pacul untung kamu datang di waktu yang tepat kenapain dan pacar ini tiba-tiba nyamar jadi sopir aku gak bisa nakal pak parman sekarang di rumah aku mungkin lagi tidur makan bakwan makan bakso jadi semua ini ide kamu iya aku hubungin pak parman aku dikasih nomor pak parman dari pacul cuman pacul gak enggak kalau aku mau jadi sopir iya iya memang kalau aku tahu kamu jodoh aku ya gak mungkin aku menjadi seorang sopir CLBK nih yaudah memang pacul nyusun pak parman dulu makan bakso disana mari ya Zen bener jadi ini strategi kaku untuk menaklukan cinta aku yaudah ayo lanjut ke rumah kamu kita ngobrol disana aja enggak gak sakit udah biasa jadi cerita yang malaysia itu sebenarnya juga bohong 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 demi kebaikan aku bilang jangan bersedih karena semuanya akan berubah selamat menikmati 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 selamat menikmati